Oh my God, di setiap bank saya nampak banyak orang berantur, pemirsa, apakah sudah keluar bantuan atau tidak? Kopi abang sana, rurut ini. Uy, panas bang, panggil abang dulu abang. Lihat abang saya ini pemirsa, di luar panas sekali, menggelepar-gelepar kita karena panasnya, dia duduk berlehanan rehat di sana pemirsa. Ayo, apa kata? Kesiannya, darling saya sudah berantur. Ada juga face masknya, tapi sudah sangat kotor lah face mask kita nak bagi sikit ya untuk abang. Saya bagi face mask baru dengan sedikit duit pemirsa, dia sudah buang. Sebab face mask dia, Dia cakap terima kasih. Sebab face mask dia, sudah bukan color biru lagi, sudah hitam. Yang putih itu pun sudah hitam. Tuh saya cakap, kenapa ganti face mask itu? Dia sudah pakai face mask pemirsa. Dia ini sebenarnya bukan mental ya, tapi mungkin dibuang keluarga atau bagaimana. Karena, coba kita lihat lah. Kalau kita bagi rezeki, dia akan cakap terima kasih banyak. Kalau kita suruh pakai face mask, dia pakai. Kalau bagi baju, suruh ganti, dia akan ganti. So, maknanya dia masih paham lah kan. Tapi mungkin memang sudah tidak ada tempat tinggal kot. Itu yang buat dia tengok lah pemirsa berapa panas saya dalam kereta pun saya rasa panas. Dia jongkok juga. Kadang-kadang dia jongkok sini sampai petang. Tengok mengkilat semua rambut. Sudah gimbal. Darling saya sudah coming. So, kita nak pergi lah. Pemirsa, kita nak beli air kelapa yang segar, fresh. Langsung dari kelapa. Oh, darling saya yang turun ya. Biasa dia suruh pula saya. Ini air kelapa dia sedap, pemirsa. Ini ngam-ngam di depan ladang dombi itu. Sedap dia punya air kelapa. Oi. Tak payah, apa sekejap saja. Pemirsa, ini dia 3 ringgit. Ini pemirsa, 10 ribu air kelapa, fresh daripada kelapa, pemirsa. Oke, pemirsa, kita sudah pulang daripada kantan, sudah beli pelet. Anak saya sudah menyanyi biasa, perutnya sudah kenyang. Memang begitu dia, pemirsa. Kenapa, bi? Oh, ambil duduk tak elok. Beli pelet. Beli apa tadi? Soya. Beli soya, pemirsa. Soya dengan garam. So, saya nak beli barang. Sebab besok lusai kita tak boleh keluar lagi kan. Kebetulan, saya nak stand by lah. Memang betul-betul tak boleh keluar pemirsa. PKP. Bukan PKP lagi, PKP. Perintah Kawalan Pergerakan. Oh my God. Oke. So, kita nak pergi seperti biasa lah. Mana lagi kita mau belanja kan? TF lagi loh. Apa lagi? Kenapa tak nak masuk dari sini? Saya mau pergi sana. Habis mau pergi mana? Oi, mau pergi TF kan? Itulah. Halia saya memang langsung habis. Tomato langsung habis pemirsa. Kemudian, saya nak beli sos chili. Garam adalah. Ini buying kot pemirsa. Tidak ada kosong lah. Tidak ada parking kereta. Sebab esok dah PKP kan? So. Isteri-isteri kena pergi beli barang. Sebab suami ini kadang-kadang, ada barang yang dia tidak tahu. Dia repaya boleh cakap, Eh, you pergi sendirilah. Saya tak tahu. Kalau jenis isteri yang macam saya ini, yang tidak tahu, apa, tak tahu bawa kereta, memang bergantung kepada suami kan? Suami saya pula, kerja. So, saya kena beli apa yang patut lah. Jom pemirsa. Saya nak tukar mas. Tukar, tukar. Ini mas buat belacang. Pakai baru lah. Yang teman-teman pakai emas baru. Mas lama, tak boleh tahan. Itu hari sebab saya selalu makeup tebal-tebal. Faismat lalu foto. So, suami saya sudah beli. Tak tanggung-tanggung, Pak Mirsa. Ayo, jom. Dia beli satu box. Rp15. Saat kita sudah keluar ini, kita nak beli apa-apa barang lah yang patut. DTF. Ayo, comel. Hari ini ada emas pakai pesnas. Sebab sudah besar. Ramai pemirsa. Sehari sebelum PKP kan, seorang semua beli barang. Oke, kita sudah masuk. Nak beli barang sikit nih. Banyak orang mau pemirsa. Sudah stok barang pemirsa banyak kan? Nak bagaimana nih? Mau nih? Haa, maulah. Rumah tuh? Mana dah? Oh, patah lah sayang. Patutlah susah. Sayang. Akan mana buang tiga? Ini dulu saya kalau audit 5S pemirsa sudah kena audit gitu. Oke. Gula dah kan? Gula ada lagi. Kasihan suami saya pemirsa. Tolak trolley yang sudah problem trolley itu. susah sikit. Sana ini sayang. Kita nak beli saus cili. Oh, kimbal. Saya enggak tahu tadi sambal pemirsa. Ini ya? Hmm? Kita sudah beli saus cili pemirsa. Nah, pemirsa. Oke pemirsa, kita patah balik. Aduh man. Kita menuju ke... Tempat saya sayuran. Tempat saya sayuran. Suami saya tak tahu. Tengok apa. Kicap. Oh, sayang. Air masin tak adalah. Hilang suami saya pemirsa. Pasti dia sudah figur. Ui, ramai. Kita nak beli halia. Banyak sekali orang beli barang pemirsa ini. Ui, yuk. Ini harga tomato pemirsa tak sampai lah. Yang orang jaga Rp9.99. Rp8.99. Tapi tomatonya seperti inilah. Banyak sekali hijau-hijau. Terung. Ui, terung memang betul lah. Terung, terung. Kita boleh makan ini terung. Tidak cukup lah. Wah, cukup lah. Mahal, gila. Rp13. Nak cari halia pula. Ini beli cabai merah. Wah, Rp15. Mahal, gila. Cabai hijau Rp10.99. Cabai merah Rp15.99. Cili api harga pun sudah mau terbakar jantung ini pemirsa. Rp37.99. Cili api merah. Cili api hijau. Mati orang di kuburan. Halia Rp19.99. Kita sedih-sedih saja. Darling saya yang beli-beli. Talas, woy. Ini mau kita timbang pun seperti batu juga. Harga pun seperti batu. Telur kita tak ada, kan? Tak ada. Sudah busuk ini. Ada lagi orang mau beli, ke? Nah, isi telur. Mulai Rp68. Ayo ke kami. Sudah, sayang. Tak mau beli buah sikit. Apa nak kau? Ayo, mari. Sana beli buah. Ini bukan sedap pun. Lemon. Itu apple. Sukakah? Tak. Ambil plastik. Ini Rp6.01 pemirsa apple-nya. Apple hijau L. Coba kita itu yang tengok itu mari sini. Ini promosyen U.S. Washington Granny Smith Apple M. Apa? Bidah ini LM. Ini beri begini. Banyak. Mirsa Rp11.88. Kita beli yang ini saja. Ini saja, iya, anakku? Oke. Oke, take it. Oke. Sana, sana. Sana, Kak. Kak, itu apa? Mari jalan. Ya, saya. Ini orang akan kasih paham ini. Tiga minggu saja. 15 ringgit. Itu pasti dia sudah jantungan. Langsung tinggal pergi. Siapa mau beli, kan? Ini tak mau. Ini tak mau. Rumah kan ada itu korn itu hari kita dapat free korn, kan? Ais krim belilah. Korn saja ada rumah. Yang kecil saja, sayang. Ini kecil, ini kecil. Coba ini, pemirsa. Durian musangking berapa, nih? Nesle creamer. Nesle kitkat. Nesle mild. Nesle creamer. Nesle kitkat es krim. Nesle musangking. Mati kita, bang. Lari. Ayo lari. Lari kita, pemirsa. Terus lari. Tengah harga. Tak boleh tahan. Terus lari. Ini yang ditawarkan semuanya, sayang. Tak, ini 3 in 1. Sayang, 3 in 1. Coklat ada. Vanilla ada coklat. Itu kopi. Yang ada stroberi, vanilla, coklat, sayang. Eh, ini kenapa dia macam ini, nge? Parik. Mix bahasa. Tolan, tolan. Walls nak ku, wall selection. Ini kata-kata, lah. 13 ringgit. Ini lah, nge? Wall selection ini, walls. Ini belilah. Ha? Ha? Hmm. Ini ya? Hmm. 13 ringgit. Ini dalam ada roti, lah. Bukan. Bukan ada roti. Oreo dia kasih hancur dalam. Itu mana ada stroberi? Crunchy, lah. Oke, cukup. Ini dia, lah. Hmm, hmm. Malia dengan tomato, sudah. Jus, sudah. Buah. Telur, sudah. Kenapa dia buat? Kenapa? Oh, ini, buah. Ha? Ha, ha, ha. Wateh, tak? Oh, memang. Begitulah dia, Bang Irsan. Ayo, ayo, ayo. Oke, kita nak bayar dulu. Ini kaun tertutup. Mari, Kak, sini, Kak. Nak beli snek untuk anak, lah. Sebab dia orang pun tak selalu pergi kedai, kan? Nak, Kak? Bagi apa? Tiga seringgit tiga puluh. Oke, pemirsa, kita sudah beli barang. Sudah selesai, ya. Kita sudah pulang, ini. So, itulah dia harga-harga pemirsa. Tak adalah macam yang orang share, tuh. Ini macam melompat. Ini macam melompat. Belum lagi, kot, kan? Jadi, begitulah dia. Kita pun beli hanya sedikit. Walaupun saya tengok banyak sekali orang, tuh. Beli banyak-banyak barang. Kalau kita tak, lah. Kita perlu beli seperlunya saja. Nak stok, nak stok. Kena stok duit satu ribu ringgit. Ha, bolehlah kita cakap stok selama PKP. Keluarkan duit satu ribu, kan? Apalagi dia, kalau macam sayur, tu cili. Atau apa, tu. Macam tahu, tu. Kita tak boleh stok. Sebab itu, tak boleh simpan lama. Dia akan layu dan busuk. Iya, kan, aku? So, itu saja video kita untuk hari ini, ya. Terima kasih sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi di lain video. Bye-bye.